Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semua, jadi silahkan bertanya, karena saya akan menjawab sel datang mungkin, hanya beberapa saja, oke? Pertanyaan pertama, dari umur berapa Bang Ferdinand main bola? Saya bermain bola dari umur 5 tahun, waktu di Bandar Lampung, disitu saya mengenal sepak bola. Klub pro pertama yang dibela? Klub pro pertama yang dibela Persibat Batang. Di mana itu? Di Jawa Tengah, Batang, dekat Pekalongan. Itu liga berapa ya? Liga 2. Waktu itu? Ya. Pertanyaan ketiga, pernah kebayang tidak jadi pemain bola profesional seperti sekarang? Tidak terbayangkan, karena dulu waktu kecil saya ingin menjadi tentara, tapi sambil bermain bola sama teman-teman dulu waktu kecil, hobi, suka main bola setiap hari, jadi seiring waktu, Tuhan kasih talenta untuk saya, ya hari demi hari, semakin-semakin suka dan ingin jadi pemain bola. Itu pun di kelas 3 SMP baru saya fokus di sepak bola. Pertanyaan keempat, kapan titik terendah dalam karir Anda? Ya, titik terendah saya waktu berkarir, waktu saya dulu main di Persikap Bandung. Persikap Bandung itu divisi utama, saya hanya bermain di putaran pertama saja, dan mau putaran kedua, saya dicoret, dan saya disitu sempat istirahat cari klub, sempat putus asa juga, tapi bersikap Tuhan, saya ditarik ke Belita Jaya U21, waktu, waktu ditarik sama Pak Jajang, Jajang Nurjaman, dengan Pak Roni Raymond, saya diajak ke sana, dan disitu saya bertekad lagi untuk mengembangkan karir lebih baik lagi. Juara nggak? Juara, saya juara di ISL U21 pertama, disitu ada 4 tim masuk semifinal, itu Persita, PSM Makassar, Persib Bandung, dan Belita Jaya. Dan kita ketemu Persita di final, dan menang. Dan juara ISL U21 pertama. Kenapa sekarang sudah jarang marah-marah di lapangan, Bang? Ya, jarang marah-marah, satu, saya belajar, dari tahun-tahun sebelumnya, kadang meledak-meledak, terus kedua juga, umur semakin bertambah, jadi semakin pelajari-mempelajari supaya bisa menahan amarah, dan yang terpenting, dukungan dari istri, anak-anak, dan keluarga, terutama anak-anak yang selalu kasih tahu di rumah, jangan selalu marah-marah di pertandingan. Jadi saya juga malu, anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai mengerti, dan selalu nonton saya di pertandingan, jadi saya di situ belajar untuk menahan. Cerita sedikit, awal masuk ke PSM, Bang Dragan yang langsung ikut latihan, atau bagaimana? Waktu itu, 2015, saya langsung datang ke lapangan, Pak Jendika Rebusi, tim PSM lagi latihan, bersama Coach Asagab, dan mempersiapkan untuk Piala Presiden. Jadi, saya datang dan meminta izin untuk ikut latihan bersama di PSM, tapi, mereka menawarkan saya daripada hanya ikut latihan, kenapa tidak langsung gabung saja di PSM, dengan ikut baik begitu. Saya meng-okekan, karena mereka welcome sekali ke saya, bukan hanya pihak manajemen dan pelatih, tapi juga pemain. Jadi, sama-sama kita punya keinginan, mereka ingin saya untuk gabung, dan saya pun merasa tersanjung, dan saya ingin gabung juga bersama mereka. Jadi, di situ kita ketemu sama Paso Mirlan, dan saya bicara juga sama pelatih, dan saya bertemu sama legend, Samsul Herudin, dan mereka bilang, oke, bisa gabung, dan berikan yang terbaik untuk PSM. Saya mencoba untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, dan puji Tuhan, saya mempunyai kesamaan dengan tim ini, yang mempunyai karakter. Bagaimana kesan Bang Ferinan tentang pelatih baru tahun 2020? Coach Bojan, bagus, selalu antusias di dalam pertandingan, disiplinnya luar biasa, dalam latihan pun dia tekankan disiplin, jadi kita pemain mengikuti arahannya itu positif, dan di dalam pertandingan pun untuk saya bagus, dan untuk pemain lain pun bagus. Siapa pemain idola di PSM dulu dan sekarang? Pemain PSM dulu saya mengidolakan Kurniawan Duyulianto, dan pemain PSM yang sekarang saya mengidolakan Wiljan Pluid. Kenapa? Karena menurut saya dua pemain itu yang bagus, dan punya skill, selalu tampil baik di dalam setiap pertandingan. Habis Corona mau liburan kemana? Bang. Habis Corona selesai saya berlibur sama istri dan anak-anak ke Matu Angin. Rindu, kak? Ya. saya kemarin juga sempat curi-curi ke stadion untuk lihat lapangan. Nanti anak-anaknya mau dijadikan pemain bola juga enggak bang? Saya akan mengembalikan sama mereka, tapi saya mengarahkan saja ke mereka kalau bapaknya seorang pemain bola, jadi semoga saja mereka punya kesempatan, punya bakat yang diberikan Tuhan untuk jadi pemain bola dan bisa menjadi pemain bola yang sukses lebih dari bapaknya. Jadi, mau dijadikan? Mau dijadikan pemain bola. Istriya setuju enggak bang? Pasti setuju, tapi saya tidak menekankan mereka harus jadi pemain bola. Saya hanya mengarahkan karena bakat itu tidak akan kemana. Jadi, buah tidak jatuh jauh dari? Tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di pinggir sungai. Itu buah tak bawa air. Bagaimana ceritanya dulu bisa kembali lagi ke PSM setelah keluar dari Kelantan? Saya di sana ada sedikit masalah. Jadi, saya mengundurkan diri untuk pulang ke Indonesia. Masalah sama siapa? Non-teknis. Non-teknis lah. Non-teknis saya sedikit. Masalah sedikit saja masalah. Jadi, saya mengundurkan diri meminta baik-baik untuk keluar dari tim dari sana. Dan saya diizinkan untuk pulang dan saya menelpon Coach Robert bagaimana di PSM dan Coach Robert menurut saya untuk telepon Pak Api apakah PSM bisa terima saya untuk kembali lagi di PSM dan ternyata welcome sekali Coach Robert dengan Pak Api untuk saya berada dalam tim PSM jadi disitu memang andilnya Coach Robert besar lah untuk saya dan bisa masuk lagi kembali di squad PSM jadi buat semuanya banyak pertanyaan yang saya sudah jawab beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya masih banyak lagi pertanyaan di hari berikutnya di hari berikutnya saya akan ambil pertanyaan-pertanyaan lagi dan coba menjawab lagi beberapa pertanyaan pokoknya setiap hari selalu saya memberikan jawaban untuk teman-teman semua kita berbagi tentang pengalaman-pengalaman saya di sepak bola semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk membangkitkan diri untuk berprestasi oke jangan lupa di like subscribe komen ya sampai jumpa lagi Horas sampai jumpa selamat menikmati